Assalamualaikum, halo teman-teman Ucoding, berjumpa lagi dengan saya dari Ucoding Media pada seri pembuatan aplikasi Point of Sales Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tutorial sebelumnya Sebelumnya kita sudah membahas semua hal berkaitan dengan manipulasi data users Kita sudah membuat tambah sama edit dengan form validation dengan kode igniter Kita sudah kupas tuntas, tampil data juga sudah, hapus dengan method post juga sudah Baik disini juga saya ganti template ya, maksudnya saya ganti tema agak hitam-hitam Biar nggak bosen aja, terserah teman-teman ini menyesuaikan selera Baik teman-teman, kita tahu bahwa pada tutorial yang setelah login itu ya Kita sudah bikin pembatasan hak akses ya, itu sebenarnya belum secure teman-teman Itu belum pembatasan role level, baru pembatasan user ini sudah login apa belum Biar kalau sudah login diarahkan, nggak bisa akses login, diarahkan ke dashboard Kalau belum login, nggak bisa akses dashboard Tetapi disini belum ada pembatasan hak akses level, role usernya itu belum ada Buktinya apa? Disini kita memang login sebagai admin, bisa akses semuanya ya Coba kita login sebagai kasir Oh passwordnya saya lupa Kita coba yang lain Oke, disini memang tidak terlihat apa namanya menu usernya, tapi sebenarnya kita masih bisa akses Masih bisa akses by URL Kenapa? Karena kita belum tambahkan sebuah role Akses levelnya Bagaimana caranya, cukup mudah Terlebih karena kita sudah bikin sebuah library baru namanya disini library fungsi Nah disini, kita coba akan memanfaatkan ini Jadi kita bikin aja baru helper ya Karena di bagian user ini kita biasanya manggilnya untuk validasi sudah login belum, pakainya helper seperti ini Berarti kita tambahkan aja di bagian helpernya Di bagian helper, di bagian fungsi helper kita bikin aja baru Namanya function, anggap aja cek underscore admin gini ya Get instance nya sama Copy Bagaimana? Kita loat aja Library Fungsi Jadi library fungsi ini Kita loat yang di bagian user login ini Ini mau kita pakai, karena ini intinya dia menampilkan data user sesuai dengan ID Intinya cuma seperti itu Ini yang kita gunakan di bagian view, kemudian template Disini kita kan sudah menampilkan sesuai user yang login ini ya Nah ini kan fungsinya untuk ini Kita bisa manfaatkan juga Kita tinggal kasih eva aja disini Jika Jadi kita nggak menggunakan session yang tercetak di out ini ya Level ini ya Ini sebenarnya nggak kepake Kita mau pake yang secure nya lebih pake user ID Karena dia unik Pakai disini Fungsi Kita panggil kan langsung kan This apa CI fungsi ini Kemudian function nya namanya apa tadi User underscore login User login Kemudian panggil field nya Berarti field level Field level Jadi jika dia Admin kan 1 Kasih 2 Jadi jika dia Intinya level nya itu Tidak sama dengan 1 Dia redirect aja Ke halaman dashboard Paham ya Jadi kita bikin sebuah fungsi baru Untuk mengecek admin Jadi jika dia level nya tidak sama dengan 1 Dia redirect ke halaman dashboard Dan ini Akan kita panggil disini Di construct nya Karena semua metode Yang ada di Controller user ini Tidak bisa diakses Selain admin Jadi ada yang bisa admin yang mengakses Disini tinggal panggil aja Karena fungsi ini Apa helper fungsi ini Sudah kita lawat di auto lawat Jadi langsung dipanggil aja Check underscore admin Function nya yang ini Sudah jelas ya Oke kita coba aja disini Ini kan tidak muncul Usernya sudah Muncul tadi ya Sebelum kita tambahkan Method Method check tadi Coba kita Refresh Oh Saya ada yang typo Bentar Library kurang R Nah disini tidak bisa akses user lagi Tau ya Tidak bisa akses user Ini kalau kita Comment Check admin nya Kita masih bisa Akses user Nah kuncinya ada disini ya Masih bisa akses user Walaupun disini menu nya Tidak ada Tapi masih bisa akses user Kita aktifkan Check admin nya Di bagian construct Disini tidak bisa akses lagi Halaman user Seperti itu teman-teman Oke Cukup simple ya Kemudian di bagian template Ini juga Kita perlu Ganti Karena kita masih Pake session Kenapa Saya kasih penjelasan singkat Jadi Jika Kita Lojun sebagai Admin nih Kita mau ngedit data Tukiem 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 ini Kan awalnya Dia kasir Kita ganti Admin Misal ini Masih login Di browser ini Admin nya ya Kita login lagi Di local host Apa namanya My host tadi ya Kita login aja Tukiem Nah disini Karena dia admin Muncul user ya Coba kalau Yang di bagian admin nya Sudah kita edit Menjadi kasir Kita save Kita refresh Sudah menjadi kasir Disini kita refresh Oke dia Sudah gak bisa Karena Karena usernya Sudah kita ganti Menjadi Kasir Dia gak bisa Akses Halaman User Sudah bener Tapi menunya Masih tampil Berarti Kita sesuaikan Sesuai Yang tadi Jadi Gak usah Pake User level Pakainya Ya tadi Yang Fungsi Tadi This Fungsi Kemudian User Underscore Login Kemudian Field level Itu satu Dia baru Tampil Yang Ini Seperti ini Nah disini Gak tampil Jadi Bisa Real time Kita ganti Menjadi Admin Disini Tampil Kalau kita ganti Menjadi Kasir Disini Gak tampil Oke Cukup sekian Teman-teman Tutorial Membatasi Akses Level H Akses Role User Tiap Level Nantinya Membatasi Role Akses Tiap Usernya Ini Menggunakan Library Fungsi Yang Sudah Kita Buat Kemudian Kita Manfaatkan Di Bagian Helper Yang Kita Buat Kita Buat Baru Helper Fungsinya Untuk Cek admin Kemudian Kita Panggil Bisa Kita Panggil Panggil Di Mana Oke Cukup sekian Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Terima Kasih